Tiba di part 4 atau terakhir di bagian wanita berumur 42 Sepasang suami istri menjalani kehidupan pernikahan layaknya orang pada umumnya Sang istri Jung Chung Ki-ung yang diperankan oleh Park Jin-hee dan sang suami Woo-won Be-om yang diperankan oleh Ji-seng Hyun Keduanya bekerja di tempat usaha mereka yakni pembuatan dan penjualan furniture home industry Lalu dalam suatu pagi mereka terlibat pertengkaran soal bisnis mereka Dimana Woo-won Be-om tak memberitahu istri tentang pemasok kayu mereka yang tak bisa mendistribusikan bahan ke tempat mereka sehingga proyek mereka terancam melewati batas deadline Hingga akhirnya Chung Ki-ung turun tangan sendiri ke pabrik kayu lainnya Momen kemudian, mereka mendatangi sebuah pameran dari teman lama mereka Han Mi-ung-won yang diperankan oleh Hyun Woo-sung Lalu Mi-ung-won lalu menemui mereka dan selanjutnya menceritakan ia dan istrinya yang sakit-sakitan tersebut Ia menutup pertemuan itu dengan meminta nomor mereka Terhusus ia memintanya pada Chung Ki-ung Pada malam harinya mereka datang ke reuni Di sana juga ada Jeon Ji-sung Seperti halnya di part 1 sampai dengan 3 Ia di sini memprovokasi keadaan dengan membicarakan Mi-ung-won yang sukses di hadapan Woo-un Be-om Karena ia tahu di masa lalu, Mi-ung-won menyukai Chung Ki-ung Sepulang dari reuni, Chung Ki-ung persiapan untuk malam kamis Ia pun menyiapkan lingerie dan menyemprotkan parfum ketubuhnya Saat ia bersiap untuk mantap-mantap, sang suami malah tertidur di shower karena mabuk Jadilah Chung Ki-ung yang konak batal meluapkan hasratnya Keesokan paginya, keduanya ke dokter kandungan Sang suami bersikeras mengusahakan agar sang istri hamil Namun istrinya sudah menyerah karena umur dan penyakitnya Usai pertengkaran itu Chung Ki-ung sakit dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh suaminya Dan hubungan mereka membaik kembali Namun dalam suatu malam, Woo-un Be-om mendapat pesan dari seseorang dan langsung pergi menyelenap keluar Hal itu disadari oleh Chung Ki-ung Ia pun mengendap-endap mengikuti sang suami Lalu tibalah mereka di sebuah rumah sakit Chung Ki-ung kaget bukan main Karena ternyata Woo-un Be-om mendatangi Kwon Hua Ran yang tak lain adalah istri dari Mi-ung-won yang sakit-sakitan Ia pun menangis sedih sebelum akhirnya pulang dan berakting seakan-akan tidak terjadi apapun Keesokannya workshop mereka didatangi oleh Ji-sung Ia bermaksud memberikan pekerjaan pada mereka Namun dalam mengerjakan proyek dari Ji-sung Chung Ki-ung terluka Dan dibawanya ia ke rumah orang tuanya Usai itu anak dan ayah itu mengobrol mengenai perselingkuhan Woo-un Be-om Dimana Chung Ki-ung mengingat betul bahwa sang ayah bercerai dengan ibu Chung Ki-ung juga karena perselingkuhan Dalam suatu hari, Chung Ki-ung bertemu Mi-ung-hun karena awalnya mereka akan membicarakan bisnis Akan tetapi keduanya pun berbicara mengenai kehidupan masing-masing Mi-ung-hun curhat bahwa sudah lama istrinya menginginkan bayi Tapi selalu gagal termasuk gagal di program bayi tabung Karena itu ia jadi sakit-sakitan karena mentalnya kena Yang mengejutkan Mi-ung-hun juga tahu bahwa istri sering dikunjungi Woo-un Be-om Chung Ki-ung pun marah karena suaminya digunakan alat untuk membuat Mi-ung-hun cemburu Dan di akhir percakapan mereka, Mi-ung-hun berinisiatif untuk mengajaknya mutualan Di malam harinya, Chung Ki-ung yang kepo mendatangi rumah sakit kembali Dan melihat istri Mi-ung-hun yang marah-marah pada Mi-ung-hun karena tak perhatian Selanjutnya Chung Ki-ung pulang dan marah pada suaminya yang tak cemburu Saat ia makan bersama Mi-ung-hun Dan saat tiba waktu tidur, kemarahan Chung Ki-ung memuncak ketika HP suaminya berbunyi Ia pun meluapkan semua amarahnya pada Woo-un Be-om Chung Ki-ung tahu benar bahwa panggilan itu dari Hua Ran Pada paginya suasana makin panas Setelah Hua Ran datang ke workshop mereka Hal itu membuat Chung Ki-ung berubah menjadi maklampir level 4 Hua Ran pun memanas-manasinya dengan mengatakan suami Chung Ki-ung mencintainya Dan mengajak Chung Ki-ung bertemu untuk membicarakan itu semua Di pertemuan itu juga ada Ji-sung sebagai moderator war Dalam perang itu Hua Ran merasa congkak di awal namun bisa di comeback sempurna oleh Chung Ki-ung Dengan mengatakan bahwa selama ini Ia yang menyuruh suaminya mendatanginya karena mereka mengasihinya Hua Ran pun kestun dan kena mental Pulang dari war Chung Ki-ung meluapkan semua amarahnya pada suaminya Setelah itu ia pergi ke pelukan Mi-un-hun Di sana Chung Ki-ung dimandiin kucing oleh Mi-un-hun Dan mereka pun foreplay menuju acara puncak yakni kuda-kudaan Namun di saat yang sama ayah Chung Ki-ung sakit dan dibawa ke UGD oleh Wun Beom Ia pun mencoba menelpon istrinya berkali-kali Namun HP selalu direjek oleh Mi-un-hun Wun Beom yang frustasi lalu menuju ke tempat Mi-un-hun Di sana Mi-un-hun yang bersiap merudal Chung Ki-ung Ditampik dan gagallah usaha kuda-kudaan itu Di saat yang sama Wun Beom datang dan bersiap meluapkan amarahnya pada Mi-un-hun Lalu Chung Ki-ung dikabari bahwa ayahnya telah meninggal Selanjutnya keduanya memberi penghormatan terakhir pada mendiang ayah Chung Ki-ung Usai itu Chung Ki-ung mengutarakan niatnya untuk bercerai Namun Wun Beom menolaknya Ia mengatakan bahwa mereka hanya tinggal berdua saling memiliki Karena mereka kini tinggal sebatang kara Karena masing-masing telah kehilangan anggota keluarga mereka Beberapa momen kemudian Keduanya menjalani kembali kehidupan keluarga layaknya keluarga pada umumnya Tamat, itulah akhir dari 4 kisah terpisah di drama Love Scene Number Sampai jumpa lagi di rangkum drakor lainnya Bye Tangkiluanya menerima kasih kerana menonton! ま selamat beka Bawah merdengar Terima kasih telah menonton